jadi buat brosis yang sedang menantikan kedatangan motor pesanannya semoga segera datang dan semoga selalu dimudahkan rizkinya ya dilapangkan rizkinya untuk brosis dilancarkan usahanya amin ya rupal amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo brosis halo brosis dan hari ini hari sabtu tanggal 8 oktober ya disini robbie ucapkan lebih dahulu selamat memperingati maulis nabi muhammad dan disini pagi hari ini kita gak libur ya dan ternyata hari ini juga kedatangan distribusis ya brosis ya dan disini juga robbie akan memberikan informasi update distribusis pada motor konde di boyulah di jawa tangan hari ini kita kedatangan 9 unit ya brosis ya 9 unit itu apa saja kebanyakan itu adalah honda beat ya brosis ya sekarang honda beat itu semakin hari distribusinya semakin lancar dan juga kemarin setelah kita di glounder banyak sekali honda scoopy ya kemarin kedatangan honda scoopy itu kalau gak salah 8 ya brosis ya itu 8 honda scoopy dan hari ini yang banyak gilirannya adalah kalau gak salah ini ada 7 ya 7 honda beat nah langsung saja kita masukkan videonya tadi itu robbie udah berangkat pagi ya ternyata distribusinya udah lebih cepet pagi lebih lebih gasik lah ya robbie udah kalah gasik karena tadi sampai di dealer itu motornya udah sampai di halaman dan gerbangnya aja belum dibuka saking gasiknya distribusinya dan kita subscribe videonya ya oke brosis jadi tadi itu robbie udah berangkat gasik ya biasanya gak segasik itu dan ternyata sampai di dealer tadi di depan sini tadi udah ditata semua udah diturunkan semua unitnya walaupun gerbangnya itu belum dibuka ya brosis ya karena apa memang distribusinya gasik sekali dan alhamdulillah unit-unit tersebut sudah kita tata kita jizirkan dan hari ini kita kedatangan CBR 150R ini 150 ya brosis ya bukan 250 150 tetapi kok robbie heran kenapa ada yang bilang kalau CBR 250 yang terbaru itu mirip dengan CBR 150 bener gak sih bener gak ya ya mungkin kalau ini nih kalau mungkin disininya hitam itu mungkin jadi mirip tapi sebenarnya beda sih ya detail-detailnya beda terus apa ya kegambutannya pun sepertinya berbeda brosis tapi ini adalah all new CBR 150R warna racing red ini tipe biasa belum ABS dengan harga 38 juta ya itu sebenarnya robbie cek ya dengan harga 38 juta kurang dikit tepatnya di 37 juta 790 ya brosis ya dan ini belum laku jadi buat brosis yang lagi cari Honda CBR 150R warna racing red tipe standar tepat sekali brosis melihat postingan ini dan langsung saja hubungi robbie di nomor HP 0856 4202 9556 atau langsung saja klik link di kolom deskripsi ya ini ya penginta ini terlebih dahulu detailnya seperti apa ya seperti ini brosis oke ya katanya yang terbaru CBR 250 malah mirip ini sebenarnya beda sih ya kalau kita lihat pas kita lihat motornya jalan kenang banget itu mungkin segelas mirip tapi sebenarnya beda nah itu tadi informasi untuk Honda CBR 150R ya dengan dibekali 6 speed bermesin DOHC nih garang ini garang kalau yang gak tau ya 250 karena mirip dan langsung saja kita syukurkan ini dia distribusi pada hari ini kita kedatangan lagi Honda Prestige Black ya Prestige Black setelah kemarin turun 2 dan Prestige White ya yang putih itu juga turun 2 hari ini yang putih bangunnya telat yang datang ini yang bangunnya dia selalu mengaktifkan alarm ya jadi dia bangunnya gak kesiangan dia bisa masuk distribusi pada setiap harinya dan selain itu kita juga kedatangan Honda Beat Street ya Honda Beat Street setelah sempat menjadi bahan tebutan ya karena apa pada saat yang lain ini yang lain ini belum ada datang Beat Street ini menjadi incaran dan sekarang yang mereka sudah indian Beat Street dan akhirnya Beat Streetnya gak turun gak kunjung datang hari ini bisa lihat adanya distribusi Honda Beat Street warna hitam ya nah disini total distribusi hari ini ada 9 7 diantaranya adalah tipe Honda Beat 1 Honda Scoopy dan 1 CBR 150R nah kedatangan Honda Beat ini yang banyak adalah Honda Beat Deluxe ya Honda Beat Deluxe ini dengan harga Rp19.555.000 untuk warna biru kita kedatangan 2 unit untuk warna brown kita kedatangan 1 unit dan untuk warna hitam kita kedatangan 3 unit 3 unit ini dan kalau brusis lihat memang untuk penampakan pada hari ini itu berbeda dengan penampakan biasanya karena apa untuk yang sekarang ini sudah terpasangkan dengan sepionnya ya brusis ya dan untuk sepion di Jawa Tengah itu jadi input dapatkan 2 sepion ya brusis ya dapat 2 sepion yang 1 sepion bawaan yang seperti ini dan yang jelas ya seperti ini dan bawaan yang inputnya dapat yang seperti ini jadi ini kayak di mobil ya ini menyala ya sesuai dengan lampu sennya jadi kalau yang kanan ini ya nyala kanan sesuai barengan dengan yang lampu sen kanan seperti itu jadi kalau brusis jarang melihat ya kebetulan tadi PDI nya kalau teman Robby yang bertugas untuk menyiapkan unitnya ketika akan dikirim tadi karena sambil menunggu pintu gerbangnya dibuka akhirnya sepion-sepionnya sudah terpasang rapi disini dan brusis bisa melihatnya ya jadi dapat 2 pasang sepion terpasang juga dapat cover part nomor ya untuk pembelian di Jawa Tengah seperti ini brusis ya makap loh ya nih sepionnya kacanya juga gede kok tuh ya tuh oke jadi buat brusis yang sedang menantikan kedatangan motor pesanannya semoga segera datang dan semoga selalu dimudahkan riskinya ya dilapangkan riskinya untuk brusis dilancarkan usahanya amin ya rupanya amin nah jadi distribusi hari ini itu saja brusis 9 unit yang dapat Robby sampaikan pada hari ini ya hari ini yang tidak ada itu yang tidak hadir vario 125 vario 160 PCX dan lain sebagainya oke itu tadi informasi dari Robby semoga bermanfaat dan semoga harumnya jangan lupa untuk masyarakat beli lagi dan sekitarnya yang ingin membeli sepeda motor moda dengan Robby bisa langsung menghubungi Robby di nomor HP 0856 4202 956 9556 sampai beli betul agak seriaman oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minggu yang ngelung nah oke kemudian kemudian dan